Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys selamat datang kembali di channel ini Iwan Project ID masih membahas tentang spoiler prediction atau prediksi episode selanjutnya dari seri sinetron love story the series yang ada di ACTV sebelum masuk ke pokok pembahasannya jangan lupa like comment share dan subscribe jika memang kalian suka dengan video ini bantu channel ini berkembang menjadi jauh lebih baik lagi jika memang udah maka langsung saja masuk ke videonya tak disangka-sangka bakal secepat ini acara perjodohan antara Maudie dan Rama yang sudah direncanakan oleh Mama Maudie jauh-jauh hari sebelumnya ternyata benar-benar sudah diwujudkan meskipun hal ini sedikit kurang disetujui oleh Oma dari Maudie dan juga argadana sendiri karena argadana dan Oma sangat mendukung jika Maudie bersama Ken tapi lagi-lagi argadana tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan istrinya itu di episode kemarin juga diperlihatkan bahwa keluarga dari Rama sudah datang ke rumah Maudie dan suatu kebetulan yang luar biasa ternyata karena si Rama ini guys adalah teman kecil dari si Maudie teman SD dan teman SMP bahkan mereka berdua sangat dekat dan seperti yang diperlihatkan di episode kemarin si Rama ini langsung saja nembak Maudie dan menyatakan cintanya semua itu karena Rama sudah menyukai dan mencintai Maudie sejak dulu hanya saja mereka terpisah karena Rama harus ke luar negeri tentu saja hal ini membuat Maudie sangat kaget ya guys tetapi seperti yang kita sudah tebak Maudie tidak mungkin semudah itu berpaling dari Ken karenanya Maudie menolak pernyataan cinta Rama tersebut dan lebih memilih menjadikan Rama sebagai sahabat atau bahkan seperti kakaknya sendiri dan Alhamdulillah guys Rama disini pun mengerti dan dia menerima semuanya dengan baik dan di adegan ini Rama juga berkata kalau dia siap menjadi apa saja untuk Maudie dan jika Mimin boleh berspekulasi kemungkinan besar Rama akan terus berusaha mengejar Maudie dengan caranya sendiri ditambah lagi dimana Rama akan pindah kuliah ke Jakarta di tempat Maudie dan Ken berkuliah yaitu Universitas Merah Putih dan sangat kebetulan juga Rama ternyata satu jurusan dengan Ken disini konflik pasti akan terjadi ya guys akan semakin seru dan semakin memanas karena kemungkinan besar dua orang ini antara Rama dan Ken akan berjuang memperbutkan hati Maudie sepulang dari acara makan pun mama dari Rama pun menanyakan kenapa Rama bersikap sepertinya tidak menyetujui perjodohan tersebut Rama pun berkata jujur kalau sebenarnya dia sudah menyatakan cintanya kepada Maudie tapi Maudie tidak mau menerimanya atau menolaknya dia lebih memilih bersahabat dan bersaudara dengan dia dan Rama sendiri disini tidak ingin memaksakan kehendaknya kepada Maudie tapi disini orang tua Rama sangat mensupport dan mendukung Rama agar bisa mendapatkan Maudie karena bagi mama Rama ini asalkan mereka terus bersama lambat laun perasaan cinta itu akan muncul sendiri jadi jika mimin boleh berteori ya guys Rama ini akan menjadi tokoh saingan dari Ken dan ini akan sangat berbahaya karena jika suatu hari nanti Ken lengah bisa jajah Rama akan dengan mudah merebut Maudie dari Ken tapi untuk itu kita ikutin terus aja ya guys pasti seru karena nantinya Rama dan Ken serta Maudie akan berada dalam satu kampus dan satu lagi poin cerita dari episode kemarin malam Ken yang tadinya sangat percaya diri akan berjuang bersama Maudie memperjuangkan cinta mereka seketika dibuat hancur ya guys karena dia berbicara dengan Om Irfan karena kita tahu sendiri Om Irfan berkata kepada Ken jangan pernah sekali-kali berhubungan dengan keluarga Argadana apapun itu jika memang dia masih ingin melihat ayahnya hidup dan tidak ingin melihat ayahnya di penjara lagi perkataan dari Om Irfan ini merupakan pukulan yang hebat dimana membuat dia menjadi seakan-akan ingin mundur memperjuangkan cintanya dengan Maudie karena ada perasaan dilema ya guys antara terus berjuang memperjuangkan Maudie atau harus mundur demi papanya hal ini membuatnya menjadi sangat frustasi karena ada dua hal yang sangat berbenturan di dalam hatinya antara cinta kepada Maudie atau takut kehilangan papanya disamping itu kiriman video yang diberikan oleh Agil kepada Mila yang kemudian diteruskan kepada Reza semestinya menjadi angin segar buat Mila dan Reza untuk dijadikan alasan memisahkan atau paling tidak menjauhkan Ken dari Maudie tetapi jika Mimin boleh berspekulasi melihat pertemanan dan bersaudaraan antara Reza dan Ken ataupun Mila dan juga Maudie kemungkinan besar mereka justru akan membantu Ken dan Maudie untuk bersatu seperti yang diperlihatkan di episode kemarin yang Reza tidak sanggup melihat Ken menjadi sangat sedih dan frustasi dan Reza pun sempat mengucapkan kata-kata janjinya bahwa jika memang sudah tidak mampu lagi untuk meninggalkan atau melupakan Maudie maka dia siap membantu Ken untuk mencari cara lain agar Ken dan Maudie tetap bersatu tentu saja kondisi tersebut pasti akan dilakukan Mila juga untuk kebahagiaan Maudie karena mereka benar-benar seorang sahabat dan saudara yang baik untuk Ken dan Maudie jika Mimin boleh berteori sekali lagi kemungkinan besar Reza, Mila, dan Ken akan memiliki sebuah rencana untuk mendamaikan antara Arga Dana dan juga Wilantara kemungkinan salah satunya adalah Ken dan Reza akan berusaha mencarikan Papa Ken istri iya Papa Ken akan dicarikan istri ya guys oleh Reza dan juga Ken karena disini Reza dan Ken berpikir jika Papanya nanti mempunyai istri kemungkinan besar Papanya akan melupakan rendamnya kepada Arga Dana dan di adegan terakhir di episode Tani Malam memperlihatkan dimana Agil akan menunjukkan video rekaman saat Rama menembak Maudie tentu saja Ken akan sangat terkejut dengan hal itu dan jika Mimin boleh berspekulasi pada saat Ken bertemu dengan Maudie di kampus nanti kemungkinan besar Ken akan sedikit kecewa dan ngambek kepada Maudie dan tentu saja lagi-lagi Maudie akan berusaha untuk menjelaskan semuanya dan memberikan pengertian kepada Ken dan menurut pendapat Mimin juga hal ini tidak akan berlangsung lama ya guys karena kita tahu besar cintanya Ken dan Maudie bahkan menurut teori Mimin Ken dan Maudie akan lengket lagi bahkan bucin dan beradikan romantis lagi ya guys nah sampai disini dulu spoiler prediction untuk hari ini ikutin terus sinetronya ya guys dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika memang kalian suka dengan video ini bantu channel ini berkembang menjadi jauh lebih baik lagi dari sebelumnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh